Saya senang merangkai, saya kenal rangkaian itu sejak tahun 1988. Saya belajar mulai dari rangkaian barat dan juga Ikebana. Nah, kalau di belajar Ikebana itu, ada pepatah mengatakan makin kenal makin sayang. Setelah belajar cukup lama, kemudian saya sudah bisa mengajar, lalu saya mengajar. Sejak mengajar itu, setiap kali merangkai itu saya foto. Lalu hasil foto saya itu cukup banyak. Pada suatu hari, saya merasa, wah sepertinya sudah bisa bikin buku nih. Waktu pertama-pertama saya bikin bukunya itu, buku panduan merangkai dalam bahasa Indonesia. Ini rangkaian barat. Saya hanya sebentar mengajar rangkaian barat. Lalu karena saya harus fokus, saya harus milih, saya mengajarnya ini, mau yang Ikebana atau mau yang barat. Maka, saya bikin buku ini untuk mempersembahkan kepada teman-teman bagaimana sih merangkai bunga. Lalu setelah ini, kumpulan-kumpulan foto saya cukup banyak. Maka, saya ada keinginan untuk sharing kepada teman-teman semua. Karena saya merasa belajar Ikebana Ikenobo itu banyak sekali faedahnya. Artinya itu sangat dalam sekali. Bukan hanya kita belajar merangkai saja, tetapi di dalam rangkaian, di dalam pelajaran ke sana itu banyak sekali hal-hal filosofi yang bagus sekali. Saya berterima kasih juga kepada Sen'ei Ikenobo, headmaster kita di Kyoto, yang sudah memberikan sepatah dua patah dalam buku saya ini untuk mensupport saya. Di dalam buku ini yang saya beli judul Perfect Imperfection, isinya itu rangkaian rika, khusus rika. Ada rika sohutai, ada rika simputai. Kenapa saya pilih rika? Karena menurut saya, rangkaian rika itu adalah rangkaian yang sangat istimewa sekali. Memang dia rumit, agak sulit untuk mempelajarinya. Tapi dia punya karakteristik sendiri, terutama untuk rangkaian rika simputainya. Rangkaian rika simputai itu, dia tidak bisa ada dua yang sama. Dia sangat personal sekali. Jadi, perasaan kita, perasaan perangkaian itu sangat berperan sekali di dalam rangkaian itu. Nah, di dalam buku ini, sebelum kita bisa belajar rangkaian rika simputai itu, kita harus bisa dulu rangkaian rika sohutai. Di dalam buku ini, saya ada membuat sketsa bagaimana step-step rika sohutai itu. Seperti contohnya, seperti ini. Jadi, sketsa ini panduan bagaimana kita membuat rika sohutai. Sketsa ini, itu saya gambar sendiri. Lalu, ada juga selain sketsa itu, panduan juga step-stepnya di membuat rika sohutai. Jadi, pertama harus ditekannya apa, namanya apa, itu ada semua di sini. Nah, selain rika sohutai di sini juga, yang lebih banyak sebetulnya rika simputai. Rika simputai ini, di sini saya bagi empat kategori. Ya, ini rika simputai ini. Yaitu, saya bagi yang pertama itu adalah Indonesia Influence. Saya kasih judul. Kenapa? Karena saya orang Indonesia, saya tinggal di Indonesia. Memang ini kebudayaan dari Jepang. Tetapi, saya pikir bisa saya rangkai, bisa saya pakai bahan-bahan yang tumbuh di Indonesia. Jadi, rangkaian rika ini mempunyai karakteristik keunyukan sendiri. Selain karakter individu saya di situ, di situ juga ada nuansa Indonesianya. Kemudian, ada yang kedua itu saya sebut Harmony in Color. Jadi, bagaimana saya melihat rangkaian rika simputai itu dari warnanya. Setelah itu, kita lihat ada lagi, saya bagi dari Dynamic Movement. Jadi, movement yang di dalam rika simputai itu yang saya tonjolkan. Setelah itu, yang terakhir yang saya bahas di sini adalah yang sesuai dengan judul bukunya. Perfect in Perfection. Nah, nanti saya akan bercerita tentang rangkaian secara lebih detail. Bagaimana, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Kalau ingin melihat buku saya, atau ingin membelinya, bisa masuk ke website lusiwahyudi.id Terima kasih. Terima kasih.